Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Masmur 150 Haleluya Haleluya Pujilah Allah dalam tempat kudusnya Pujilah dia dalam cakra walanya yang kuat Pujilah dia karena segala perkasaannya Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Pujilah dia dengan tiupan sangka kalah Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Kitab Amsal Amsal Pasal 1 Tujuan Amsal ini Amsal-Amsal Salemu bin Daud Raja Israel Untuk mengetahui hikmat dan didikan Untuk mengerti kata-kata yang bermakna Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian Memperoleh bahan pertimbangan Untuk mengerti Amsal dan ibarat Perkataan dan teka-teki orang bijak Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Nasihat dan peringatan Hai anakku Dengarkanlah didikan ayahmu Dan jangan menyianyikan ajaran ibumu Sebab karangan bunga yang indah itu Bagi kepalamu Dan suatu kalung bagi lehermu Hai anakku Jikalau orang berdosa hendak membucuk engkau Janganlah engkau menurut Jikalau mereka berkata Marilah ikut kami Biarlah kita menghadang darah Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah Dengan tidak semena-mena Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup Seperti dunia orang mati Bulat-bulat Seperti mereka yang turun ke liang kubur Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga Kita akan memenuhi rumah kita Dengan barang rampasan Buanglah undimu ke tengah-tengah kami Satu pundi-pundi bagi kita sekalian Hai anakku Janganlah engkau hidup menurut tingkat laku mereka Tahanlah kakimu daripada jalan mereka Karena kakim mereka lari menuju kejahatan Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata Segala yang bersayap Padahal mereka menghadang darahnya sendiri Dan mengintai nyawanya sendiri Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba Akan keuntungan gelap Yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya Nasihat Hikmat Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan Di lapangan-lapangan Ia memperdengarkan suaranya Di atas tembok-tembok Ia berseru-seru Di depan pintu-pintu gerbang kota Ia mengucapkan kata-katanya Berapa lama lagi Hai orang yang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencemooh masih gemar kepada cemooh Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Berpalinglah kamu kepada teguranku Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu Dan memberitahukan perkataanku kepadamu Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Dan tidak mau menerima teguranku Maka aku juga akan menertawakan kecelakamu Aku akan berolok-olok Apabila kedahsyatan datang ke atasmu Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh Apabila kesukaran dan kecemasan datang menipa kamu Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku Tetapi tidak akan ku jawab Mereka akan bertekun mencari aku Tetapi tidak akan menemukan aku Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan Dan tidak memilih takut akan Tuhan Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalayannya Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman Terlindung daripada kedahsyatan malah petaka Amsal pasal 2 Faedah daripada menuntut hikmat Hai anakku Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandean Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu kepada kepandean Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandean Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya Sambil menjaga jalan keadilan Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran Keadilan dan kejujuran Bahkan setiap jalan yang baik Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu Kebijaksanaan akan memelihara engkau Kepandean akan menjaga engkau Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus Dan menempuh jalan yang gelap Yang bersuka cita melakukan kejahatan Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat Yang berliku-liku jalannya Dan yang sesat perilakunya Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan Dari perempuan yang asing Yang licin perkataannya Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya Dan melupakan perjanjian Allahnya Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam Kedalam maut Jalannya menuju ke arwah-arwah Segala orang yang datang kepadanya Tidak balik kembali Dan tidak mencapai jalan kehidupan Sebab itu tembuhlah jalan orang baik Dan peliharalah jalan-jalan orang benar Karena orang jujurlah Akan mendiami tanah Dan orang yang tak bercelalah Yang akan tetap tinggal di situ Tetapi orang fasik Akan dipunahkan dari tanah itu Dan pengkhianat Akan dibuang dari situ Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Like Dan share Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Terima kasih